Oke kalian sadar gak jika salah satu kemampuan Garaga yang bisa memegukan target itu menjadi sebuah patung Ini ada kemiripannya dengan Tamate Bako Nah cerita Tamate Bako sendiri juga terbilang sangat menarik Karena ini berdasarkan legenda rakyat Jepang Dan ini berhubungan dengan era Boruto sekarang ini Dan sekarang tanpa kita sadar atau gak Jika Garaga ini memiliki hubungan dengan karakter-karakter penting dalam kisah Shinobi baru ini Lalu pertanyaannya bagaimana dengan cerita Urasiki sendiri yang juga berdasarkan legenda Jepang Dan berhubungan dengan Tamate Bako Nah kalian juga harus dengarkan ini nih Sebenarnya Garaga diambil dari adaptasi apa dalam cerita Jepangnya sendiri Serta beberapa nama-nama karakter yang terhubung ini Oke kita breakdown mulai dari sini Hai guys welcome back to the RTV channel Nah kali ini kita akan membahas mengenai hubungan Garaga dengan para karakter penting dan cerita budaya Jepang mereka Oke biar gak salah persepsi silahkan tonton sampai akhir ya Beberapa hari kebelakang di cerita Shinobi ini Kita telah membahas soal para Hebi dan beberapa video dari mulai Kuchiyose Garaga Masuk ke tim 7 adalah tim Hebi Lanjut ke para Hebi penghuni Ryuchido Dan sekarang adalah penutup 4 video tentang Hebi adalah hubungan Garaga dan para karakter penting yang jarang diketahui Hmm mungkin dari 4 total video ini kita bisa sebut web series Garaga The Story of Ryuchido Nah sekarang kekuatan Garaga salah satunya ada yang menarik perhatian kita disini Yaitu adalah soal membekukan target atau musuh dengan membuatnya menjadi sebuah patung Dan dahulu Akimichi Cocho menjadi korban dari kebrutalan Garaga sendiri Di momen lain nih kalian ingat toneri gak? Ya dia juga telah dibekukan di istana Raja Naga oleh si Otsutsuki Usil Urasiki yang misterius itu Dan persamaannya adalah membekukan target Nah tetapi kalau di breakdown lebih lagi ini sangat menarik Sebenarnya Garaga sendiri itu diambil dari referensi apa sih? Kenapa dia bisa memiliki teknik membekukan target Oke ular Garaga ini sebenarnya adalah referensi dari ular derik Atau bahasa Jepangnya adalah Gara-Gara Hebi Dan mengandung arti adalah ular berderik Ini memang menarik karena sensei menanai ular itu berdasarkan legenda atau budaya Jepang Contohnya adalah manda dengan referensi dari bentuk naga yang dicap sebagai monster di Jepang Sementara Aoda sendiri juga salah satu jenis ular sawah yang ada di Jepang sendiri Yang biasa disebut disana sebagai Aodaisho Dengan nama lain ular tikus Jepang Nah yang kita tahu kemarin nih bahwa Garaga ini memang bisa membuat musuhnya menjadi sebuah patung Yang mengeras lainnya teknik urashiki daulo Masih ingat gak apa senjata itu? Yaitu adalah Tamate Bako Tapi apakah benar nih teknik Garaga itu serupa dan bisa menggagalkan efek Tamate Bako pada tuneri Seperti yang para fans bilang Oke kita bahas dulu tentang Tamate Bako Nah legenda Tamate Bako sendiri adalah kotak tangan permata Yang mana ini adalah salah satu senjata legendaris yang banyak digunakan di beberapa anime sendiri Tidak hanya Boruto nih tetapi One Piece sendiri juga menggunakan Tamate Bako Cerita Tamate Bako sendiri adalah adaptasi dari kisah Ura Simataro Atau seorang nelayan yang diundang dalam istana laut oleh Raja Kala itu Putri Otohimin Dia menyelamatkan seekor kura-kura dan mengembalikannya ke sebuah lautan Dan kalian sudah bisa membayangkankah betapa terikatnya karakter urashiki dengan momen satu ini Apalagi dengan karakter urashimataro Nah pertama Tamate Bako itu memang menjadi sebuah senjata yang membuka toneri lebih dari 10.000 tahun Dimana dengan Tamate Bako pula urashiki ini bisa dengan mudah menyegel toneri Karena ia juga dilarang untuk membunuhnya karena sesama bangsa Otsutsuki Kisah Tamate Bako yang memiliki hubungan dengan Ura Simataro dan sang putri ini Memang telah menjadi budaya dalam rakyat Jepang sendiri Bahkan konon nih jika Tamate Bako ini dibuka akan keluar asap sebanyak 3 kali dalam kotak itu Dan seketika itu urashimataro berubah menjadi seekor burung janjang dan terbang menghilang Nah masalahnya Tamate Bako dengan teknik Garaga ini adalah 2 hal yang berbeda Garaga para fans itu banyak yang bilang jika ada kemungkinan kecil Toneri bisa dibebaskan dari belenggu efek Tamate Bako dengan teknik Garaga sendiri Karena dia juga bisa memperkalikan Akimichi Choco ke tubuh normalnya setelah terbebas menjadi patung batu kala itu Nah agak sedikit sulit sih menjelaskannya karena Garaga sendiri pun juga tidak pernah bertemu dengan Toneri Dan Garaga sekarang juga tidak pernah dimunculkan kembali Dan terus sepakotoneri bisa bebas karena Garaga Hmm uno sih kita juga gak tau nih karena yang kita garis bawah disini adalah Ada kesamaan diantara efek Tamate Bako dan teknik Garaga Yaitu membawakan tubuh menjadi patung Persoalan yang bisa mengembalikan atau enggaknya kita belum tau sampai sekarang Nah setelah Garaga dan kemirkannya dengan Tamate Bako Tentu karakter yang berhubungan adalah Urasiki Setelah kita jelaskan tadi nih jika Urasiki ini berhubungan dengan Tamate Bako Kura-kura dan burung yang bisa terbang Dan tau kan semua itu kebanyakan daerah Shinobi sendiri Apalagi dikisahkan bahwa setelah menjadi seekor burung jenjang itu Kemudian Taro ini menghilang Nah ini tentu lainnya Urasiki sendiri Perjalanan Urasiki setelah menggunakan Tamate Bako dan mengurung Toneri selama 10.000 tahun lamanya Dia lantas bergelia dalam dunia Shinobi Ia bahkan sempat menggunakan kura-kura senjata bangsa Otsutsuki yaitu Karasuki Dengan benda tersebut Urasiki itu bisa melakukan perjalanan time travel Untuk menemui Naruto saat masih bersama Jiraya dikala itu Dan di momen itulah ia bertempur sampai Akina terlibat bentrok dengan Sasuke salah satunya Lalu di momen akhir Urasiki itu menggunakan mode terakhirnya transformasi Otsutsuki Dia lainnya berupa menjadi seekor monster burung Urasiki pada akhirnya memang kalah telah karena terkombinasi dari serangan rasingan Buruto dan Naruto Dan dialah setelah ia terkena serangan dia langsung menghilang Entah dia beneran lenyap atau sengaja menghilang dan mempersayapkan rencana sesuatu lagi Nah beberapa waktu kebelakang kita sempat membahas nih mengenai pohon Shinju Awalnya itu bukan ditanam oleh Kaguya Namun mungkin Urasiki mengetahui informasi tentang itu karena dia yang paling tahu tentang dunia Shinobi Nah kalian bisa cek di pembahasan video pertama kita tentang alasan Shinju bukanlah Kaguya yang menanam untuk pertama kali Nah sekarang kita telah membahas tentang teknik Garaga, Tamate Bago dan juga hubungannya Tamate Bago dengan Urasiki Kita juga telah sebutkan tadi referensi nama mereka berdasarkan adaptasi legendar rakyat Jepang Tapi masih ada dua karakter lagi nih Mitsuki dan Toneri Nah pertama adalah Garaga dan Mitsuki Nah saat itu dimana Boruto datang ke Ryuchido dan mencari informasi dimana keberadaan Mitsuki sekarang Dan kenapa ia bisa meninggalkan desa Di sana ia malah bertemu dengan Garaga dan mendapatkan misi Sampai akhirnya momen Boruto menjadi pemilik sementara Garaga Nah saat itu Garaga ingin benar-benar melihat tekad Boruto Sekuat apa nih dan sebesar apa ia ingin menyelamatkan rekannya bernama Mitsuki ini Yang tak lain ia juga keturunan dari murid Hakujasenin yang belajar dari Ryuchido sendiri Nah sampai pada akhirnya Mitsuki kembali lagi ke konohan dan Garaga telah melihat jika manusia itu tidak semuanya memiliki nilai hidup yang buruk Saat mengetahui Boruto dan Mitsuki sendiri Garaga jadi tahu perspektif lain tentang manusia nih Salah satu contohnya adalah penggunanya sementara Boruto kalah melakukan kontrak saat itu Kedua adalah Mitsuki serta Toneri Nah cerita Toneri dan Mitsuki ini ada sedikit kesamaannya Dan banyak yang sudah tahu pula Mitsuki adalah nama yang mengandung makna rembulan penuh Dan ini ada kemiripan dengan Toneri sendiri yang kita tahu adalah Otsutsuki yang tinggal di bulan Dalam segi tubuh mereka pun juga ada kemiripan lain sama-sama putih Dan tentunya keduanya berkaitan dengan bulan Nah sekarang memang diketahui Mitsuki adalah hasil rekayasa genetik ayahnya Orochimaru itu Tetapi secara keseluruhan misteri tubuh Mitsuki ini belum diketahui pasti Apakah ada campur tangan Zetsu putih atau ada seseorang Otsutsuki lain Who knows Yang jelas Mitsuki dan Toneri di masa itu sama-sama bisa berubah dan masuk ke mode powerful mereka Yang satunya dengan aura hijau Tosca menyala-nyala sementara Mitsuki Dengan aura hijau muda putih itu yang sering ia tunjukkan dalam perubahan Sagi mode-nya Nah sekarang kesimpulannya mereka para nama Otsutsuki yaitu Toneri dan Urasiki Sama-sama menjadi peranan penting di era Boruto sendiri Urasiki juga masih berpeluang kembali nih Sementara itu Garaga Mitsuki dan Boruto adalah tokoh yang bisa mengembangkan jalan cerita Shinobi ini semakin lebih luas lagi Dan hubungan di antara mereka semuanya ada kemiripan satu sama lain Serta mereka semuanya adalah karakter-karakter penting di kisah Shinobi modern Nah masih kita nantikan nih kelanjutan dari karakter-karakter itu Begitupun si Urasiki yang kalau mengadaptasi dari legenda Jepang sendiri Yang masih berhubungan dengan tokoh-tokoh misterius Hmm apakah salah satunya menjadi adaptasi karakter lain di kisah Shinobi baru nantinya akan ditampilkan? Who knows Gimana guys menurut pendapat kalian? So itulah dari pembahasan kita mengenai hubungan Garaga dan para karakter penting dalam cerita dan budaya Jepang mereka sendiri Jangan lupa kesehatan di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be comeback Terima kasih telah menonton